Sore cuci darah, tapi setelah itu saya dapat tambah, ketemu setelah cuci darah, kesadarannya menurun, jadi dibawa ke ICM. Selamat datang, teman-teman semua. Terima kasih, terima kasih waktunya. Oke, saya cuma mau cerita kronologis, semangat dimasukkan sakit. Jadi sebenarnya itu 1 minggu, atau ya itu 1 minggu sebelumnya memang sudah bantu. Nah, sejak pandemi ini kan saya paling cukup bawa dia ke rumah sakit. Jadi memang sebelumnya, sebelum pandemi memang kita selalu kontrolin dengan bagian cipta untuknya kita. Tapi sejak pandemi, saya takut kita udah berumah, karena kan udah usia juga dan sudah berumah kronos untuk orang lain. Jadi sejak pandemi itu saya cuma konsul, kalau ada apa-apa ya, saya konsul dengan adik saya, dutup-dutup yang keunturan juga praktik di sini. Cuma hal-hal bila, sejak pandemi memang bawa itu sehat-sehat aja, enggak pernah melurus sakit atau apa gitu. Sehat-sehat aja. Cuma kan karena dimak terus ya, mungkin dia jadi kayak, apa yang kayak koseng, kayak males gitu. Jadi ya kayaknya kondisinya, oh iya karena udah enggak olah rada juga, sebelumnya kan masih olah rada terkenal. Tapi sejak pandemi kan udah enggak boleh gitu, kalau berhenti tuh segala macam. Jadi kondisinya emang agak menurun gitu. Tapi ya, menurunnya tuh 4 tahun lalu, tahun ini lah. Awal tahun ini masih, masih sebelum PPKM kan masih ada mau buka, kita masih ajak sekali-sekali untuk diranggut, pas alon gitu juga jika, karena rambutnya kan gitu kan, sepatu tahun lalu pulang udah lama gitu. Tapi saya, jadi dia kesana lah, yang pergi keluar sebut takut kita semua. Habis itu, sejak pandemi ini kan semua tutup, terus jadi kayak kalau bisa koseng di rumah gitu. Dua pimpin yang tadi saya cerita dia batuk itu, satu pimpin itu, saya konsum sama dokter Bute, gimana yang dibanguti batuk. Terus, kata dokter Bute, oke, dipakai nebulizer aja, perusahaan dari dokter Bute, ada obat yang dikakses untuk diuak, supaya emang karena memang dia susah mengeluarkan lembir. iya, dan dia itu yang ganggu kemaksan. Terus kita treatment pakai uang, tira-tira 5 hari seminggu itu udah baik, kan udah gak sesak lagi untuk malah dengan dia. Nah, tanggal 5 kemarin, hari Selasa malam itu dia, em, lagi habis makan malam, kayak tersedak terus patuh. Kalau tersedak memang udah sering, karena sejak strokan kayaknya melemah, dia punya otok ya hari. jadi seling tersedak, tapi biasanya habis kalau tersedak, itu kita diemin sebentar, biar ada seratus kenangannya. Nah, selasa malam itu, sepatu tersedak tuh waktu terus, semaru lebih. Batuk-batuk sampai rendirnya, itu kan banyak asyak luar. Ya udah, saya pikir, oke, saya bapak UGD, untuk teknis itu, cuma nih, polosaksian, keluarin mulai rendirnya aja. Saya bapak UGD, em, itu napasnya udah sesak. Terus, dimasuk di UGD, di tes swab dulu, negatif, bilang, ah, menunggu bahwa dia gak kena covid. Jadi, terus ternyata, setelah disaksen, batalnya menurut Teghoto itu masih sesak, dan hasil tes labnya, secara tinggi, jadi yang bermasalah, binjangnya. Itu juga saya kayak rada kecolongan, karena selalu bisa gak tahu, tapi dokter-kontor bilang, memang itu, kalau binjang tuh gak terdeteksi, sampai sisa 10%, berfungsi binjang. yaudah, jadi kita ambil keputusan untuk cuci darah. Besok pagi, di pasang operasi pasang alam, di jadwal cuci darah, sore cuci darah, tapi setelah itu, saya dapat tambah, katanya setelah cuci darah, eh, kesadarannya menurun, jadi dibawa kaisi. Sampai sekarang, ya, masih pakai alam bantuan. Ya, saya cuman minta doa, dari semua, dan semua, dan semua teman-teman, saya berpanggung. Terima kasih, selama ini, sudah banyak support, dan perhatian, dan doa yang kami terima. Sekali lagi, saya cuman terima kasih, tapi saya, gak berhenti, minta tolong doanya, karena saya percaya dengan, doa banyak orang, bahwa dia, bisa melakukan masa krisisnya. Itu aja. Kasian teman-teman, untuk medik-medik, untuk dokter, bisa lebih. informasikan memang, kondisi beliau, saat ini memang masih, membutuhkan, alat bantuan nafas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax